Pemirsa upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Kepresidenan kembali digelar. Ada yang berbeda dalam upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Pertama, pada upacara kemerdekaan sebelumnya, bendera pusaka hanya diletakkan di depan Presiden selama upacara berlangsung. Namun, kali ini sang merah putih diarak sebelumnya dari Monumen Nasional ke Istana. Jokowi mengundang 200 orang dari inspirator masyarakat, para juara olimpiade, serta anak-anak yang diundang ke Istana sebagai simbol perjuangan bangsa. Upacara 17 Agustus di Istana kali ini bisa disaksikan lewat teknologi 360 melalui laman sosial media Presiden Jokowi Dodo. Penonton seolah berada langsung di lokasi. Jumlah anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paski Braka yang bertugas di Istana tahun sebelumnya berjumlah 68 orang. Namun, kali ini jumlah anggota Paski Braka yang bertugas hanya 67. Karena salah satu peserta, Gloria Nata Praja Hamel, batal ikut serta karena memiliki paspor Perancis. Terima kasih telah menonton!